Halo gimana kabarnya ketemu lagi dengan Nabi ya sekarang ini waktunya kita kembali lagi membahas tentang Nintendo Switch emulator untuk Android karena sekarang ini keadaannya sudah sangat mengenaskan sekali ya terutama dari vokannya Yuzu untuk kalian yang mengikuti di channel ini kalian pasti tahu ya keadaan Yuzu akhirnya apa akhirnya banyak sekali vokvokan yang ada di luar-luar sana mulai dari Nuzu terus Yuzu terus apalagi Sudachi kemudian yang paling baru itu kalau enggak salah uzut atau apa gitu loh ya banyak sekali vokvokannya tapi hati-hati ya ada salah satu dari emulator itu yang mengandung virus itu adalah informasi yang pertebaran di luar sana itu pun masih simpang siur ya nggak bakalan tak omongkan di sini karena sudah tak bahas di video yang sebelumnya oke dan sekarang ini kita bahas yang ada di Sudachi ya seperti yang kalian lihat di gambar ini kalau untuk update-an yang paling baru ini berada di tanggal 28 Mei jadi terbilang ini sudah lumayan lama satu bulan lebih tidak ada update-an yang paling baru ya kan dan sekarang ini ada informasi baru yang lainnya ya dan informasi baru yang lainnya ini sedikit menyedihkan seperti yang kalian lihat di gambar ini emu play Sudachi sekarang ini sudah kena takedown ya repository unavailable due to DMC takedown jadi sekarang ini memang sudah di takedown this repository is currently disable due to a DMC takedown notice we have disable public access to repository the notice has been publicly pos ya memang sekarang ini sudah di DMC dan DMC nya ini sepertinya dari Nintendo sepertinya memang dari Nintendo karena apa karena ini adalah pokoknya dari Yusu meskipun ya kata developernya bilangnya itu tidak ada ilegal untuk vokanya emulator ini terus lagi yang lainnya dari developernya jarak Norvel ya Sudachi repo was DMC yes alpi countering as it doesn't provide any illegal content ya ya kata dari developernya sendiri bilangnya ya bilangnya kalau Sudachi itu tidak ada ilegal sama sekali dengan adanya DMC nya akhirnya apa bakalan dan melawan dengan yang namanya DMC nya ini ke pengadilan ini sepertinya lu ya kalau memang kokoh ya bakalan di counter ulang sepertinya saya bakalan perang dengan Nintendo tapi susah ya susah banget kalau ngelawan Nintendo apalagi yang namanya Yusu itu sudah menjadi propertinya Nintendo jadi juga sangat susah sekali makanya yang sebelum-sebelumnya ya dan sekarang ini tak bilang masa depannya Nintendo switch emulator ya tepatnya yang ada di Yusu yang sangat rame dan terkenal itu sepertinya ini enggak bakalan lama meskipun ada portingan baru-portingan baru pasti ada saja hubungannya dengan Nintendo hehehe gile meskipun kalau kalian kepingin mencoba Nintendo switch ya akhirnya apa akhirnya kembali ke masa lalu yaitu di XNS emulator untuk kalian yang kepingin ya dengan adanya emulator Nintendo switch sepertinya kalian bakalan ke XNS lagi ya jadi ini adalah informasinya menurut kalian bagaimana tentang informasi yang satu ini kalau Nintendo nge DMC evokannya dari Yusu kurang lebih seperti ini jangan jangan lupa di like di subscribe notifikasi dinyalakan biar tidak ketinggalan informasi-informasi seperti ini